Terus disini saya ingin memperlihatkan untuk di bagian panel depan ini saya buatkan menggunakan PCB bolong seperti ini. Jadi saya tidak menggunakan PCB bawaannya yang ada komponennya. Jadi disini semuanya saya buat sesuai dengan pemahaman saya aja. Jadi sangat simple, sangat mudah sekali. Jadi seperti ini sahabat-sahabat untuk di bagian panel LED di bagian depan dan di bagian patansionya. Terus untuk di bagian trapo seperti yang saya bicara di awal tadi menggunakan produknya CSA Truit. Cuman saya request minta dibuatkan IDS audio dengan voltase disini. Sahabat bisa pastikan sendiri untuk ekstranya yaitu 15 volt CT dan untuk volt utamanya yaitu 50 volt CT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat dimana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi kebetulan hari ini saya sedang menyerpis sebuah power yang berkelas atau berkelas D seperti ini. Jadi ini agak sedikit gelapakan untuk penyerpisannya. Jadi video saya kali ini bukan tentang penyerpisan yaitu power yang berkelas D seperti ini. Yang ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat yaitu power yang sudah selesai dirakit oleh Bang Ruby kita disana. Yaitu menggunakan BOM 7000. Jadi sebuah power ini akan segera di packing setelah pengetesan. Jadi kali ini kebetulan juga ada permintaan untuk di bagian videonya. Jadi sekarang dari penyerpisan sebuah power yang berkelas D ini saya lanjut ke mereview sebuah power yang sudah selesai dirakit. Oke sekarang lanjut ke power yang satu ini yang sudah selesai dirakit oleh Bang Ruby kita. Jadi itu tuang perakitnya. Jadi kalau untuk power ini menggunakan airco sebanyak 4 set atau 82 seperti ini juga sudah dilengkapi dengan substat dan dilengkapi dengan protek spekar dan penguat di bagian input. Terus untuk di bagian PCB seperti biasa saya menggunakan SOCL 506. Cuma perbedaan dari tahun lalu saya menggunakan SOCL yang berplat warna hitam sekarang menjadi yang warna merah. Untuk di bagian warnanya saja untuk komponen semuanya sama. Terus untuk di bagian transistor saya menggunakan 2SC 5200. Sebanyak 5 set per mononya. Jadi sebelah kiri 5 set dan sebelah kanannya 5 set. Terus untuk di bagian box disini saya menggunakan box N7000 dan sudah dilengkapi semua fasilitas. Terus disini menggunakan terapu yaitu terapu donat yaitu buatan produk CSA Truid yaitu sahabat kita yang berada di Ngawi. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau pesan dengan mas PB atau CSA Truid jadi persilahkan. Jadi seandainya sahabat-sahabat ingin request seperti saya ini request minta dibuatkan IDS audio untuk di bagian label juga bisa. Jadi semuanya bisa di request untuk sahabat kita yang berada di Ngawi yaitu CSA Truid. Jadi sahabat bisa hubungi sahabat kita yang berada di Ngawi bisa melalui Facebook, Messenger, WA ataupun bisa lihat di Youtube. Jadi untuk tampilan di bagian depan seperti ini sebuah power yaitu menggunakan box N7000. Kenapa saya memilih box N7000 ini? Karena disesuaikan dengan posisi trapo. Karena kalau saya menggunakan box MP10 terlalu tinggi untuk di bagian boxnya. Terus disini di bagian Elko saya menggunakan produk Revera dengan kapasitas Elko yaitu 10.000 mikrofarad 80V seperti ini. Kenapa saya tidak menggunakan Elko kondret? Karena untuk box sejenis ini tidak bisa menggunakan Elko yang terlalu tinggi. Karena tidak bisa ditutup. Karena boxnya kurang lebih disini ya cukup minim untuk sebuah box N7000 ini. Jadi saya mengambil keputusan untuk di bagian Elko saya menggunakan yang bisa supaya tidak terbentur oleh tutup di bagian atas. Jadi seperti ini contohnya. Kalau kita ambil seperti ini. Jadi dia tidak menyentuh di bagian penutupnya. Istilahnya ngepres. Terus untuk di bagian dalam sebuah power ini seperti ini. Seperti pada umumnya rakitan-rakitan Ismail Dadang walaupun dirakit oleh Bang Robi kita yang lagi diam di bawah. Terus untuk di bagian yang lain disini juga sudah melalui tep untuk di bagian power. Jadi untuk kekuatan sebuah power ini. Kalaupun sahabat ingin menggunakan spekkan 15 in. Itu bisa menggunakan dua kiri dua kanan dengan kapasitas 4 ohm. Jadi kalaupun sahabat ingin menambahkan 15.2 plus tweeter. 15.2 plus tweeter juga aman. Jadi sangat aman sekali. Apalagi power ini untuk karakter mid. Ini sangat dapat sekali sebuah power ini. Jadi untuk tampilan sebuah power di saat saya nyalakan seperti ini. Oke jadi seperti itu. Jadi disini untuk penjelasan sebuah lampu protek. Lampu protek ini agak menyala sedikit. Karena disini bisa sahabat pastikan. Jadi tidak dominan. Tapi kalau kita matikan dan kita nyalakan. Dia akan sedih berganti antara protek dengan aktif. Disini protek dulu yang nyala. Setelah aktifnya nyala. Proteknya akan meredup. Contohnya seperti ini. Nah seperti itu. Jadi dia akan meredup untuk di bagian lampunya. Nah sekarang saya ingin mencoba atau pengetesan suara untuk di bagian power ini. Seperti apa untuk di bagian kapasitas suara. Jadi untuk power ini menggunakan kipas atau fan. Yaitu saya menggunakan kipas DC dengan ukuran 8 cm. Dengan merk PC RAW sama 8 cm dan 8 cm. Terus untuk head sinknya saya menggunakan head sink 10 sirip. Dengan ukuran panjang yaitu 35 cm. Biasanya untuk trapo 10 ampere saya menggunakan yaitu 30 cm. Tapi kali ini saya ubah menjadi 35 cm. Untuk di bagian head sink. Supaya untuk power ini bisa menghindari seperti color besar dan tidak mudah panas. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau untuk di bagian musik. Sekarang saya ingin coba pengetesan musik. Jadi disini saya menggunakan lagu. Yaitu Clute Production Pongpong Pro Goy. Bass Glare is the Back. Oke jadi mohon izin untuk pengetesan. Itu pun tidak terlalu lama. Jadi sekarang saya angkat untuk di bagian musiknya seperti ini. Assalamualaikum dia. selamat menikmati 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 selamat menikmati